Intro Permisi Bila kau kan berbicara Menangis saat kau bahagia Bukalah Mata meski kau tertidur Karena mimpi berlangsung sesaat Intro Cinta lain untuk mati Ada yang menerti Kuria lakti Ikut saja minta hati Bila kau kan berlangsung sesaat Berlangsung sesaat Bila kau kan berlangsung sesaat Bila kau kan berlangsung sesaat Yang gak banyak nanya Oke Mungkin emang kamunya gak bakat kali Gak usah dipaksain lagi Kasian kamunya nanti Oke Bila kau kan berlangsung sesaat Sayang Sayang kita udah keluar Hai Hai Bila Ia 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 Kayaknya besok pagi Ia 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 Ayo tenang aja, selama Bawel tuh gak melanggar hukum, lo aman. Mana kemana? Selamat malam. Selamat malam, Pak. Boleh dicek sebentar mobilnya? Silahkan, Pak. Ini apa, Pak? Itu tas pacar saya, Pak. Mohon izin, Pak. Pak, apaan sih? Mendingin bawa kejadian kita, Pak. Itu punya Jerry, pacar kakak saya. Eh, eh, eh. Bicaranya satu persatu. Jerry, itu siapa? Jerry, itu pacar kak Yulia, Pak. Saya harus mengembangkan dengan dia, Pak. Ajar, berita. Itu biar dia, Pak. Bicaranya satu persatu. Di mobil yang ada cuma kalian berdua. Dan satu tas berisi heroin, seberat lima kilogram. Gak ada orang lain, kok. Gak ada orang lain, Pak. Tanggung jawab, dong. Cowok lo kebrengset. Sumpah, Pak. Itu bukan heroin saya, Pak. Saya minum bodrek dengan biji aja. Saya udah mabok, Pak. Jadi kalian suka mabok? Kalau lagi flu aja, Pak. Orang tua kalian gimana? Gimana dong, Pak? Bapak. Mama. Maafin Yulia ya, Pak. Kak, lo apa-apaan sih? Nora banget. Pak, Pak. Gimana ya, Pak ya? Kan bisa gak sih selesaiin secara kekeluargaan, Pak? Dengan cara kekeluaran gimana? Kalian akan kena hukuman maksimal. Bagi pengadaan heroin. Hukuman mati. Oh, my God. 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 Petrus, lo ingin gak pulau-lalu yang dibalik? Tiga orang kena hukuman mati. Mereka curunya lumutin dua kilogram. Sedangkan kita, kita lima kilogram. Berarti dua setengah kali hukuman mati. Basta bah! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Siang para penonton semoga kabarnya baik-baik saja Aku disini ingin bercerita tentang kisah cinta yang sedikit gila Ku tak pernah menyata akan terjebak oleh cintanya Meski ku telah berlari tapi akhirnya ku sampai sendiri Nih tunggu-dunggu dulu Emang lu bisa nyanyi dimana? Ya di panggung lah Iya panggung mana? Panggung kan banyak Emang sama organ tunggal mana? Kita berdua masih amatir Bang Rizal Kita? Lu bisa nyanyi juga? Saya kakaknya Oh Yulia Yulia Nama lu bagus deh Nama Bang Rizal juga bagus Ah masa sih Ntar kesannya gagah gitu ya Nama kita sama-sama bagus ya Bang Wewe wewe ngomong apa sih? Bayaran gua dong Oh iya lupa gue Tenang Ya gue siapin Serius lah Kok cuma segini? Lah emang? Fethi Mandi Madu tadi dapet 50 ribu Fethi Manis Madu Bukan Fethi Mandi Madu Ini tuh gue sendiri lo yang kasih nama Mana ya burmen? Bayaran gua dong Kan lu masih amatir Woy manajer Urusin lah Bang Rizal boleh Bicara berdua Sebentar Pak Mbak 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 yang tadi nyanyi ya? Mbak susunya yahut deh Anjir lu woy Kok apaan ya? Mat Baru sini amat lo Iya Bang Bang Susunya simbo yahut deh Mama tuh anak tetangga gue Ya dia suka bantu-bantu gue lah Terus lo bayar dia berapa? 100 perak Gini Is Soal honor lo tadi Gue dijelasin sama Yulia Ya mudah-mudahan Ya mudah-mudahan Iis bisa ngerti lah Iis? Itu nama lo kan? Tadi kakak lo bilang Ya udah ya udah Honor gue Gimana? Gini aja deh Tadi gue dijelasin sama Yulia Ya untuk awalnya segitu dulu lah Awalnya? Maksudku Bang Bang Rizal Permisi sebentar ya Maksudnya apa tuh? Awal-awalnya Biar jadi seterusnya dong Enggak Enggak Petris Petris Dengerin dulu dong Gue udah mikir Menurut gue ini ide yang terbaik untuk kita Buat lo kali kak Lo naksir kan sama cowok dangdut itu Petris Mikir dong Kita kan buronan Kita gak punya uang Gak punya tempat untuk tinggal Nah Masuk akal banget Kalau kita sembunyi bareng Bang Rizal Konsep sembunyi maksud lo adalah Dengan manggung di depan ratusan orang Di depan ratusan orang yang gak kenal siapa Petris Mereka kenalnya siapa? Inul Uud Permatasari Dewi Persik Kok gitu? Cakepan juga gue daripada mereka Petris Lo inget gak Waktu lo naik ke atas panggung Polisi yang ngejar kita gak ngenalin lo kan? Karena di otak mereka yang mereka cari itu bukan penyanyi dangdut Percaya sama gue Sejak kecil gue ngurusin lo Gue yang ngejagain lo Biar seribu kilogram heroin pun Gak akan bisa ngerubah itu Biar ngurusin lo Lu biasa buahin lagu apa Anis? Kalo gua perhatiin nih ya, cengkok dan dud lu tuh masih payah, ditetir lagi dong Is ya? Namat? Bang, mamat kehabisan beras? Tuh, lu ngeliri Nih Andri kemana kecil yang sopan ya? Itu anak, ga diajarin sopan santun sama orang tuanya ya, bak? Si mama tuh bebenya udah kawin lagi, ibunya jadi TKW di Arab Sekarang dia tinggal sama neneknya, ini di sebelah nih Eh Yul, kamar kontrakan lo yang paling pojok ya? Pokoknya paling pojok dah, ini kan kontrakan mamat nih sebelah Nah, sebelahnya tuh Oh iya Ntar Uang sopan kontrakan lo Langsung gua potong aja, di luar sini sih Biar gampang, ya gak? Gampang 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 Terima kasih. 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 Dapet apaan, Bang? Nama panggung buat ade lo Pokoknya, latihan terus aja, ya Gue bingung deh, Mbak Kok susah banget sih? Padahal gue juga biasa nyanyi Biar kita sama-sama nyanyi Tapi tujuan kita beda, loh Bedanya apa? Kamu kalau nyanyi kan hanya untuk kepentingan diri kamu sendiri Dangdut gak cuma itu aja Tapi kamu mesti mikirin orang lain juga Mesti mikirin penonton Gimana caranya mereka bisa terhibur Gimana caranya mereka bisa lupa kesehariannya yang Susah makan, susah cari duit, susah hidup Nah, tugas penyanyi dangdut yang utama Ya, itu Ya, ya Eh, mari, Mbak Ah, so tau banget Asal Garut, tab lagu Gimana dari New York Mampus gue Banyak banget premannya dateng Udah, tenang aja Di dangdut yang penting goyangan loh Nih, gue kan udah perhatiin Ada bagian yang vokalnya berhenti Terus diisi sama total musik Nah, di bagian itu lo mesti goyang total Tapi gue gak bisa goyang total Apa susahnya sih goyang? Lo kan biasa dugem Tapi ini bukan jenis musik gue Gue gak dapet feelnya Udah gini aja Di bagian yang lo mesti goyang total Lo bayangin aja Kalau musiknya tuh bukan musik dangdut Mampus gue Mereka fansnya Veti mandi-madu Manis-madu Yang penting goyangan lo Mau seberapa hancur Sempat dangdut lo Kalau goyangan lo mantap Semua termasuk Ini enak lo mampu Yang berjalan gue Dengan bangga Semangat kita yang mempersembahkan Seorang di Padana Terbarau Segala yang tidak bukan Dan tidak salah lagi Inilah dia Isra Duma Halo semuanya Peti mandi-madu Pulang kampung ke Surabaya Untuk jadi lontai digampani Langsung aja laku pertama Jamla Ijaran Dibla Masuk tamasya kebinarinnya Pulang-pulangku berbadan dua Meski tanpa Meski tanpa Mesku orang tua Sayang ku rela Abang bawa pulang Enggak kerasa Udah serta Si abang mulai Terlagak Seti soalan jumpa Udah serta Terhadapiku Udah Tak pernah pulang ke rumah Sayang kebinaran Dan dikit Kulu kota-kota kota-kota rambut orang-orang orang-orang iya anak kita sekarang udah mulai bingung kok kenapa bakal pulang-pulang maka emang Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Pak, ini dia penyanyinya, Pak. Oh, ini. Eh, maaf, 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 maaf. Bukan muhudinnya, Pak. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa kok. Begini, saya dari kepolisian sektor Bantar Gebang mengucapkan terima kasih kepada Mbak Iis. Iis Maduma. Maduma yang sudah membantu menenangkan keadaan di sini. Iya, makasih, Pak. Permisi dulu, ya, Pak. Iya, iya. Ngapain sih nyeru pakai kerudung segala? Mereka tambah curiga, tahu. Bagaimana sih? Gue kan spontan saja cari jalan supaya lo aman. Tapi jenis malah, kami ngaco. Biko banget sih. Terus nomornya apa sih? Gue ben kayak dulu, Kak. Terkenal, kaya, penyanyi poprock. Enggak kayak sekarang, penyanyi dranggut. Nol sama Iem, Yatmo, dan sejutan sama kampung lain. Lo bisa gak sih, Kak, balikin gue kayak dulu lagi? Balikin kayak dulu lagi? Apanya yang berubah? Selain musik kita yang berubah mendadak dangdut, gak ada yang berubah. Lo tetap terkenal. Lo tetap jadi bintang. Sedangkan gue, gue tetap jadi babu lo. Yang ngurusin lo. Yang ngejagain lo kalau lagi ada apa-apa. Yang selalu kena marah sama mama, sama papa. Manager, promotor, perusahaan rekaman, kalau lo lagi gak bisa diatur. Jadi lo mau main hitung-hitungan? Baju. Siapa yang bayar? Mama, siapa yang nyicil? Makan, siapa yang bayar? Gue semua kan yang bayar? Dan harga diri gue juga lo yang bayar, kan? Kak. Dari dulu lo emang yang paling berbakat di antara semua, Pat. Paling pinter. Tapi kenapa sih, Pat? Hati lo gak segede otak lo. Kenapa sih lo harus selalu marah-marah? Dan gak pernah apresiat sama apa yang orang udah buat ke lo. Kenapa sih gue harus jadi kakak lo? Yang udah terlanjur sayang sama lo. Selalu ada hari untuk tersenyum. Selalu ada hari untuk bahagia. Selalu ada hari untuk menangis. Dan selalu ada hari untuk memangis. Asalkan ku selalu ada. Asalkan ku selalu ada. Asalkan ku selalu disini. Apapun yang terjadi, ku kan selalu berani Asalkan kau selalu ada Asalkan kau selalu berani Asalkan kau selalu berani Asalkan kau selalu berani Apapun yang terjadi, ku kan selalu berani Asalkan kau 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 selalu berani Is, ini Rodia Is, maes mamat Yang jadi TKW di Arab Iya, dipukulin majikannya terus deh Ini sampe bonyok kayak gini nih Kenapa cuma dipukulin kayak gini Kenapa gak dibawa ke rumah sakit Siapa yang membayarin Is, holder kayak gini Semua juga angkat tangan Is Mama, jangan bakti, Mama Mama janji, Mama kebakan-bakan lagi, Mama Mama, Mama Patris Kenapa sih Kak, ada yang tengah kayak gitu sama cewek Patris jangan keras-keras, Pat Kita harus bawa dia ke rumah sakit, Kak Gue udah nyoba, Pat Tapi Mbak Rodia nya gak mau Kenapa? Takut, Mak Mau yang bayarin Mau bayar pake apa, Pat? Lagian Bang Rizia udah panggil Tukang Borut kok Kak Lu bercanda ya? Lihatnya sih kondisinya Itu bukan gara-gara encok, Kak Kenapa sih ada yang jahat kayak gitu sama orang yang udah kerja sama mereka, Kak Kenapa? Dadah 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 Mbak Rodia mesti banyak makan ya Biar cepat sembuh Ya Dia bilang apa Dia bilang terima kasih Sekit lagi ya Mbak ya Kak Iya Makasih ya Buat apa? Buat semuanya 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 Mbak Rodia sudah bisa makan? ini mbak makasih ya Is mak, Mamat mau bawa cimbang ijal dulu ya mau bawa organiknya ke tukang servis makasih ya Is, selamat kenapa mbak? ceritanya gini Is tadinya mbak Rodia kan pulang sama tabungan gajinya tapi terus hilang di bandara ya mbak dicolong siapa? gak tau tadinya uang itu untuk ngelanjutin sekolahnya si Mamat sama biaya sunatannya si Mamat segede gitu belum disunat? belum makanya mbak Rodia pengen Mamat cepet-cepet disunat katanya biar nafsunya gak gede kalau ngeliat cewek ya mbak berangdutan amal buat dana sunatan wah lu gila lu ide bagus kan? sini biar gue nyunat duitnya lu kasih gue dah lu bisa? elah tinggal motong doang gak pas usah aja sih iya serius dong tapi lu mesti dibayar ya? gak masalah oke terus apa lagi yang bisa gue bantu? kakak gue naksir sama lu oke cewek-cewek emang suka kayak gitu sama gue masalahnya kakak gue kebagusan buat lu iya terus mau lu apa? ya gue cuma pengen kasih tau aja kalau kakak gue itu barang bagus kena sendiri kan? ke atas gue eh bagus tuh kalau landa segitu jangan diam dicariin tau sama Riza ini lu temenin banget sebentar ya mbak Iis apa bocah? mbak Iis jauh lebih baik daripada mbak Fetty makasih ya tapi masih bagus yang susunnya mbak Fetty aku seneng deh kalau bang Rizal setuju buat bikin dangdutan amal bang lumayan ya bang buat bantu mbak Rudiah sama mamat iyalah itu kan udah jadi kewajiban kita sebagai tetangga ya kan? dan menjadi warga yang berahlah aku udah nebak kalau bang Rizal tuh dari dulu orangnya baik masa sih? aku juga udah nebak gitu kok walaupun adikku dan Fetty mandi madu Fetty manis madu oh iya manis madu walaupun mereka bilang kalau bang Rizal tuh katanya orangnya pelit tapi aku yakin pasti ada alasannya kenapa honor penyanyi diperkecil ya bang? jelas pasti alasannya untuk bantu kehidupannya mamat untuk beli beras untuk bayar kontrakan iya kan bang? itu mah yang bayar bapaknya mamat yang udah kawin lagi dia rutin kok kirim uang terus bang Rizal selama ini nabung sampai irit untuk apa bang? untuk biaya pengobatan biaya pengobatan apa bang? besarin art kelamin ambil tuh cok dangdut lu biar dapur gak bermoral berjodat 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 ber Dieu gua gua beach dua dua Terima kasih 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 Terima kasih